musik 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 makanya kulos suwone, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat-mendapat tapi joko terus gede pengajian yuk lio, uri PMJ itu gak ada pengajian tapi kaya ini kudu wiki taruh saja misalnya, dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta harus langsung dizakati rasangan teknis tau, karena potensinya uang ini satu kalau ilmunya dia manfaat mungkin ini seimbang ilmu manfaat untuk orang juta tapi kalau ilmunya gak manfaat dia harus dizakati ini, ya dizakati apa saja lagi mejit juga orang juta duit cemen, tiga-tiga mejit yang lebih apa, gak urip tiga-tiga pondok ya, tapi yang penting dizakati gue pribadi ya dizakadari anak buju ini ya dizakadari jika ulama dulu kalau dizakati itu ada yang sampai sekat persen, ada yang sampai dua per tiga persen, makanya Seiban Aroi ketika ditanya Zakat menurut kamu berapa? Seiban Aroi Zakat itu orang kuas atau orang am orang kuas orang kuas itu bisa 100% bisa sekat persen, bisa walang pulau karena tadi dia takut hisap kalau aku kenal sampai ini kalau orang krono ngaji jalan, orang di hisap karena kalau kenal gak di luar ngaji paling misalnya aku di daerah santri gak di luar ngaji paling kan mijeti kan gawatasi ya sudah seperti itu reputasinya semuanya hadun nafsi tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar jalan lain aku mulai belajar semuanya tentang quran semuanya tentang ilmunya Allah sehingga sebaiknya kita kenal hanya gini-gini saja orang sakram temen-temen jadi lama dulu sampai seperti itu masjur itu dawe Imam Shafi itu sampai tak figurah wadidtu annalkhol qa ta'allamuhadal ilmah wa manusiba ilayya syi'un minhu sebagai ruwat kharfun minhu saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya maksudnya ilmunya beliau tentang fakir tapi gak satupun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya jadi intinya Imam Shafi ingin orang itu belajar halal haram, belajar tarah nyakit bagaimana, masuk kekakit itu biaya, nak tolak biaya, iddah biaya kemudian gak perlu kenal saya kata Imam Shafi karena dia yang diinginkan adalah semabari ilmunya Allah s.w.t orang yang terus dimana umat yang ini ada rombongan wali songo selisih piro itu mergawih tapi misalnya orang yang mergawih ya orang yang siaruh jadi repot zaman akhirnya ya sudah seperti itu makanya kalau ini cerita ya ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wawawu a'lamu bimuradi bizalik problemnya pertanyaannya tidak Quran turun untuk memberi penjel lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas yaitu awa ilus suar karena tersesai itu maka ulama memberi satu analogi meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan kira-kira maknanya seperti ini saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya cerita A sampai Z A sampai Z itu tidak ada maknanya tapi kamu tahu kan maknanya tidak ada maknanya tapi kamu tahu maknanya apa paham ya orang Arab itu tahu andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu Quran itu begini hamim dia tahu itu merujuk apa jelas ya tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya sehingga kita tetap menghentikan wawawu a'lamu dan itu makom tertinggi itu makom samian semua kita bisa memilih makom seorang dari seorang itu makom tidak dan makom tidak dan makom tidak yang memang makom tidak tapi tidak ada manfaat tapi dapat ada makom yang paling tidak tapi sebenarnya bisa tidak tidak ada ada makom yang meragawa dan waktu itu tidak ada itu adalah bisa sejajarannya sudah tawakal, sejajar tidak ditukar, tidak menganggur diri cuma orang kiai sudah ada alasan, jadi menganggur diri alasannya apa? tawakal jelas, jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu kalau bilang tidak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan sementara kalau paham betul nyatanya, Quran ada ayat mutasah di hati biasanya setengah-tengah mengerti polanya, tapi tidak mengerti detailnya mengerti polanya, tapi tidak mengerti detailnya yang tidak mengerti detailnya, kita bilang, wawahu alam tapi kok mengerti polanya, tapi Quran turun itu adalah ibadah untuk memberi penjelasan